Pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kasus Jiwas Raya terus dilakukan secara intensif. Bekerja sama dengan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung telah mengantongi nama-nama yang terlibat. Kejaksaan Agung Burhanuddin menegaskan masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara akibat kasus tersebut. Selain itu, belasan saksi juga telah diperiksa Kejaksaan Agung dan dirinya mengakui kasus Jiwas Raya besar dan melibatkan banyak pihak. Dengan total transaksi lebih dari 5.000 kali, Burhanuddin mengatakan Kejaksaan akan melakukan pemeriksaan secara hati-hati. Namun, Burhanuddin memastikan dalam dua bulan ke depan Kejaksaan Agung akan segera mengumumkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus super besar yang merugikan negara sekitar 15,3 triliun rupiah. Nah, tetapi yang terakhir kami telah melakukan beberapa penggeledahan terhadap beberapa obyek yang ada itu sekitar 13 obyek pemeriksaan yang telah kami geledah. Dan tentu ini kami lakukan secara silent, secara jujur saya tidak ingin terlalu terbuka karena kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari teman-teman di BPK. Nah, artinya kami sudah punya ancar-ancar siapa pelakunya. Tetapi kami tidak bisa mengungkapkan terlebih dahulu. Karena kami ingin betul-betul, Fik, bahwa kerugiannya.